Program Wakaf Investasi selamanya menjadi inovasi dalam berwakaf yang produktif. Bukan hanya bersedekah, tapi juga meningkatkan ekonomi. Wakaf biasanya berbentuk barang atau bangunan yang biasanya dilakukan oleh orang yang mampu. Namun kini wakaf bisa berupa uang tunai yang produktif. Bertempat di Auditorium Bank Mega Syariah Kuningan Jakarta Selatan, PT. Bank Mega Syariah resmi menandatangani perjanjian kerjasama dengan Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa dalam meluncurkan program wakaf investasi selamanya. Program ini merupakan inovasi dari gerakan optimalisasi wakaf produktif. Kunggulan program ini adalah meski deposito atau tabungan telah habis atau 0 rupiah, manfaat tunai akan terus diterima oleh ahli waris. Hal ini dikarenakan dalam setiap uang yang diinvestasikan akan diputar kembali untuk mengembangkan ekonomi. Seperti investasi saham pada badan usaha yang mengerjakan proyek jalan tol, telkom, dan pengelola bandara. Sementara pembagian hasilnya akan disesuaikan dengan pemberi wakaf untuk dibagikan kepada ahli waris dan kegiatan sosial. Jadi Alhamdulillah hari ini Bank Mega Syariah bekerjasama dengan Yayasan Wakaf 165. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk umat ini. Apa itu? Potensinya kan luar biasa, tapi persoalannya kan persoalan teknis. Nah kawan-kawan di 165 itu membuat satu produk baru yang namanya wakaf investasi selamanya. Harapannya dengan produk wakaf yang baru ini, itu masyarakat semakin tertarik dan ada produk yang bisa dihasilkan untuk kepentingan umat, kepentingan bangsa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!